Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. KPK menyebut hasil pencucian uang yang dilakukan NMB mencapai 81,6 miliar rupiah. KPK telah menyita barang bukti pencucian uang Lukas NMB yang mencapai lebih dari 81 miliar rupiah. Bukan hanya uang tunai, KPK juga melakukan penyitaan terhadap berbagai aset milik Lukas NMB yang berasal dari tindak pidana korupsi, diantaranya apartemen, logam mulia, tanah, hingga mobil mewah. Uang tunai, yang pertama uang tunai, senilai 81 miliar, 628.693.000 rupiah. Yang kedua, uang senilai 5.100 dolar Amerika. Yang ketiga, uang senilai 26.300 dolar Singapura. Yang keempat, satu unit apartemen di Jakarta, senilai 2 miliar. Yang kelima, sepidang tanah dengan luas 1.525 meter persegi. Beserta bangunan diatasnya, terdiri dari Hotel Grand Royal Angkasa, bangunan dapur, dan bangunan lain. Yang terletak di Jayapura, senilai 40 miliar. Yang keenam, satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta, senilai 5.380.000.000 rupiah. Lukas NMB diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 81 miliar rupiah lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menyita aset, diantaranya logam mulia, aset tanah, hingga mobil mewah. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB juga tengah menjalani sidang terkait dugaan kasus swap dengan total 45,8 miliar rupiah. Dan dugaan kasus gratifikasi mencapai 1 miliar rupiah. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kasus pencucian uang atau TPPU. Barang bukti uang hasil korupsi Lukas NMB dipamerkan oleh KPK yang jumlahnya mencapai lebih dari 81 miliar rupiah. Hal apa saja yang diungkap KPK dalam kasus ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Nanda uang senilai 81 miliar rupiah yang disita KPK ini berasal dari mana saja di kasus TPPU? Ya Friska, tadi belum dijelaskan secara spesifik sebenarnya sumber uang dari tindak dugaan TPPU yang dilakukan lalu kasus NMB ini dari mana saja. Ditegaskan tadi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta hingga saat ini memang pihaknya tengah atau masih mengusut dari mana sumber-sumber tindak pidana pencucian uang ini untuk Lukas NMB ini berasal. Karena informasinya hingga saat ini pihak KPK pun juga tengah bekerja sama dengan otoritas terkait di Singapura. Karena ada dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang ini mengalir sampai dengan keluar negeri salah satu negara adalah Singapura. Tadi juga dijelaskan di Preskon KPK yang diselenggarakan pada sore hari tadi di mana barang bukti tersebut pun dipaparkan ada uang senilai 81,6 miliar rupiah yang diperlihatkan oleh pihak KPK yang sudah berhasil diperoleh. Begitu yang berhasil disita kemudian juga tadi dijelaskan juga beberapa foto-foto yang merupakan alat bukti lainnya. Karena informasinya untuk alat bukti sendiri Friskat juga Saudara ada sebanyak 27 barang bukti maksud kami yang sudah berhasil disita oleh KPK dalam hal ini. Jadi kalau ditanya apakah sumber dari mana saja ini tentu masih terus diselidiki oleh pihak KPK. Salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa KPK saat ini juga tengah bekerja sama dengan otoritas yang berada di Singapura untuk mengusut kasus ini. Karena informasinya di sana ini ada aliran dana yakni dugaan ada rumah TPPU yang dimana ini juga menyangkut dari lukas NMB sendiri Friskat. Nanda Apelial langsung dari gedung KPK Jakarta masih ditelusuri dari mana saja uang 81 miliar rupiah lebih di kasus tindak pidana pencucian uang lukas NMB. Terima kasih Nanda.